Hai, kembali lagi bersama kami, Kecer Keluarga Ceria, dalam segmen Belajar Saham. Di episode ketiga ini, kita akan membahas 3 cara aku melihat saham. Jadi yang pertama yang harus kita lihat adalah bisnis modelnya itu apa. Setelah kita mengetahui bisnis modelnya apa, kita bakalan tahu cara dapet duitnya, jualannya apa, dan untuk dapet duit, biaya apa aja yang diperlukan. Contoh sederhananya, misalnya A.A. Burjo, jualannya apa sih? Salah satunya pasti Nastel atau Magelangan. Nah, untuk dia bisa membuat itu, kira-kira apa saja biaya yang harus dikeluarin? Membeli bumbu, bahan, sewa, gaji, dan lain-lain. Nah, itu kan soal Burjona. Gimana dengan saham? Sebenarnya mirip saja. Mungkin pertanyaan yang relevan ialah gimana cara ceknya kalau perusahaan? Revenue and Cost-nya. Nah, inilah saatnya kita untuk melihat laporan keuangan. Biasanya sih, tinggal liatin aja revenue-nya sama harga atau modal HPP, Cost of Goods Sold. Karena biasanya di bawah COGS atau Gross Profit, itu biasanya ada beban atau biaya-biaya operasional. Misal gaji, sewa, listrik, dan lain-lain sebagainya. Operasional Expansion yang disingkat OPEX. Nah, pendekatan-pendekatan dengan ini rata-rata sama yang membedakan satu saham dengan yang lainnya. Tergantung bisnisnya di bidang apa. Nah, itu kita lihat di revenue and COGS, Cost of Goods Sold. Sekarang kita lakukan dengan studi kasus. Contohnya, Indofood CBP Sukses Markmore TBK dengan kode emiten ICBP. Nah, kalau kita lihat di laporan keuangan, kita kan bisa lihat laporan laba ruginya. Bisa tahu revenue-nya berapa, biayanya berapa. Tapi kita nggak bisa melihat secara detailnya. Makanya, kita langsung buka catatan kakinya. Nah, disini ada tuh catatannya nih. Nomor 2, 25, 32, dan 33. Coba kita ke yang 25 nih. Oh, ternyata dia itu baginya berdasarkan penjualan ke orang luar atau ke dalam. Kayak antar company-nya gitu. Nah, itu kan nggak relevan tuh. Kita coba lihat lagi catatan yang selanjutnya. Nomor 32. Nah, disinilah dia bagi revenue-nya. Udah per segmen. Ada kan ini mie instan, dairy, ada minumannya juga, dan sebagainya. Disini juga bisa lihat. Oh, ternyata Indomie itu seberapa besar sih presentasi dari total penjualan Indofood. Nah, kemudian untuk tahu biayanya itu apa, bisa kita lihat dalam halaman 26. Harga pokok penjualan at COGS. Cost of Goods Soughts. Yang kedua adalah Growth atau Prospect. Kita mau dong, perusahaan yang kita miliki, yang kita beli sahamnya itu harus bertumbuh dengan prospek yang bagus. Jadi, kita itu wajib cari at least 3 key operational metrics atau KPI-nya. Biasanya itu kalau beda industri, beda juga KPI-nya. Tapi semisal sama, sesama industri, consumer, biasanya sama. Bisa dapetin KPI-nya di mana nih? Mungkin pertanyaan itu yang akan keluar ya. Kadang bisa dilaporan keuangan, tapi nggak selalu. Biasanya sih saya langsung tanya ke investor pasar modal. Relation company-nya, buat teman-teman yang nggak punya akses, atau awam paling sih, banyak-banyakin baca dan banyakin diskusi. Saya kasih deh contohnya ya. Dari emiten atau perusahaan Indofood itu, 3 key operational metrics-nya adalah, Pertama, ASP, Average Selling Price. Jadi misalnya, kira-kira dia mampu nggak sih naikin harga? Kalau harga naik, berarti sama dengan revenue-nya juga naik kan? Nah, yang kedua adalah volume atau jumlah jualan. Kira-kira dia bisa nggak sih jualan lebih banyak ke pasar-pasar baru atau pasar yang udah ada, yang biasa beli 1, dinaikin jadi beli 2 atau lebih. Jadi, price dikali volume sudah membentuk revenue. Yang ketiga, EBIT Margin, Earning Before Interest on Tax. EBIT adalah hasil laba usaha setelah dikurangi semua beban-beban operasionalnya. Jadi, EBIT dibagi revenue sama dengan berapa persen EBIT Margin. Nah, yang terakhir, ketiga, valuation. Mungkin di kesempatan kali ini, kita hanya membahas sedikit saja tentang valuation. Karena untuk ke depannya, kita akan membahas lebih dalam lagi. Valuation itu, kita bisa dapat ada pair di situ. Price Earning Ratio. Kita bisa dapat PBV-nya. Price to Book Value. Terus, kita bisa lihat EPS-nya. Dan yang ketiga, valuation ini kegunaannya adalah untuk menentukan is the right time to buy or nggak. Jadi, kalau misalnya dia valuation-nya murah dan growth-nya bagus, sama dengan buy. Mungkin kita beli. Tapi kalau sebaliknya, valuation-nya mungkin agak tinggi, over value, dan growth-nya biasa-biasa saja. Mungkin kita pikir-pikir dulu deh. Kita masukin ke watchlist, tunggu sampai harganya turun, baru kita buy. Atau mungkin kita cari perusahaan yang lain. Jadi, kesumpulannya ialah. Sebelum memilih sebuah perusahaan untuk kita membeli sahamnya. Yang pertama harus kita ketahui adalah business model-nya, kebetulan pertumbuhannya, growth-nya. Dan yang ketiga adalah valuation-nya. Murah atau tidak. Berdasarkan PER, PBV, dan lain sebagainya. Mungkin di kesempatan kali ini, itu saja yang bisa kami sampaikan. Tetap dukung kami terus. Dan terus nantikan segmen belajar saham di setiap hari Seninnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.